Selain kampung pulau, jati negara Jakarta Timur, salah satu wilayah yang tergenang banjir adalah kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tersambung dengan reporter Berita 1, Tika Baramau, dari kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Ya, Tika, tadi malam hujan memang guyur dengan intensitas yang cukup tinggi, lantas bagaimana situasi ataupun juga kondisi yang ada di sana saat ini? Ya, Dias dan juga Pemirsa, hujan yang terus mengguyur ibu kota sejak Jumat malam tadi membuat beberapa kawasan di ibu kota tergenang air. Dan salah satunya adalah di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Perumahan Warga, kawasan Bangka, tepatnya di Jalan Bang, Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air di kawasan ini pun bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Dan memang lokasi ini tergenang air sejak kemarin, karena kawasan ini dekat dengan sungai yang meluap akibat hujan tadi malam, yaitu Sungai Krukut. Dan memang menurut warga di sini, kawasan ini atau lokasi ini pun selalu langganan hujan setiap musim. Maksud kami, kawasan ini memang selalu tergenang banjir apabila musim penghujan tiba. Dias? Si warga apakah sudah mengungsi beberapa atau misalnya mendapatkan bantuan? Ya Dias, memang hingga saat ini menurut pantauan kami, beberapa warga yang ingin keluar dari rumah mereka terpaksa harus naik perahu rakitan milik warga sendiri atau perahu karet yang disiapkan oleh RT dan RW setempat. Dan saya ingin mewawancarai ada salah seorang warga yang sudah tinggal di kawasan ini sekitar 42 tahun. Saat ini saya bersama dengan Bapak Yanto. Selamat siang Pak Yanto. Pak Yanto, bagaimana kondisi rumah Bapak saat ini? Ya, masih terendam banjir, Pak. Jadi sampai sini belum ada peninjauan dari pihak setempat. Jadi kami mengharapkan ada peninjauan untuk lokasi kami tinggal supaya tidak ada banjir, bagaimana ini minta solusi saya untuk penggalian kali supaya agak dalam, biar lancar. Yang satu lagi untuk ditambahin pintu air darurat supaya tidak masuk air kali ke rumah warga. Dan memang sampai saat ini belum ada bantuan apapun yang diberikan ya, Pak? Belum ada, Mbak. Dan apa beberapa warga di sini ada yang sudah mulai mengungsi, Pak? Wow, dari sore sudah datangnya air, sudah sebagian yang mengungsi. Jadi sebelum dia jadi air datang, sudah mengungsi sebagian. Nah ini pulangnya lagi kemarin, ya sekalian sudah surut semuanya, baru kembali lagi ke tempatnya tinggal dia. Oke, terima kasih Pak Yanto. Ya pemirsa memang menurut warga di sini, pemerintah ataupun dari pihak lainnya belum memberikan bantuan dan mengharapkan agar solusi banjir di kawasan ini dapat terselesaikan. Dan juga kita semua mengharapkan masalah banjir yang tidak hanya mengenangi di kawasan ini dan juga mengenangi di kawasan lain boleh terselesaikan. Dan masalah banjir di ibu kota pun memang harus cepat ditangani oleh pemerintah. Demikian, Dias. Ya pemirsa, Tika Bermau dari kawasan Bangka, Jakarta Selatan.